Halo semuanya, selamat datang di Dapur Eta Di video kali ini aku mau bikin salat buah Salat buah yang sehat, kebersihannya juga terjamin Dan kita bisa bikin sesuai dengan selera kita Kita tinggal pakai buah-buahan apa yang lagi musim di daerah kita Kali ini aku mau pakai buah-buahan yang ada di kulkas aja Kebetulan karena kemarin mamaku sempat sakit Jadi yang datang besuk itu banyak bawa buah-buahan Nah aku mau manfaatin aja untuk bikin salat buah ini Saus salatnya enak banget teman-teman Creamy, tapi gak bikin enak Rasanya seger banget Ayo teman-teman nonton videonya sampai selesai ya Buah-buahan yang aku pakai disini ada jeruk, ada apel, ada mangga Ada pir, ada kiwi, ada buah melon, buah anggur Kita bebas pakai buah apa aja Yang penting masih segar ya teman-teman Lalu aku beli buah strawberry di pasar supaya warnanya kelihatan cerah Tapi sebelumnya teman-teman dukung terus channel Dapur Eta ya Dengan cara klik tulisan subscribe Lalu klik gambar lonceng supaya teman-teman bisa dapat notifikasi Setiap kali Eta upload video baru Terima kasih Tonton terus videonya sampai selesai ya Untuk saus salatnya Disini aku pakai mayonese yang saset Aku pakai 2 saset Karena buah-buahannya cukup banyak Aku pakai susu kental manis Dan aku pakai juga yogurt Dan keju cheddar untuk taburannya Sebelum dipotong-potong Semua buah-buahannya sudah harus dicuci dengan bersih ya teman-teman Nah aku juga sudah cuci tangan dengan bersih Untuk saus salat tadi Teman-teman bisa atur sesuai dengan selera kita ya teman-teman Kita boleh skip susunya Kalau kita nggak suka susu Atau yogurtnya juga boleh di skip Kalau teman-teman nggak suka yogurt Kalau teman-teman pakai buah apel dan pir Sebaiknya teman-teman rendam dulu Di air garam ya teman-teman Dengan air matang Supaya warnanya tidak berubah menjadi kecoklatan Dan tetap segar Setelah semua buah-buahannya dikupas dengan bersih Dan dipotong-potong dadu Sekarang kita susun ke dalam piring Oh iya teman-teman Untuk saus salatnya lagi Sebenarnya resepnya juga ada Yang mesti dimasak dulu Tapi aku lebih suka yang fresh Yang bisa langsung dipakai Supaya kalau mau nambah Tetap gampang Tinggal nambahin aja Yang pakai dimasak dulu Itu juga sebenarnya rasanya enak banget Creamy banget Dan segar juga Cuma karena aku gak mau ribet Jadi aku pakai yang langsung bisa dimakan Di sini aku pakai bermacam-macam buah Karena aku pengen kasih lihat ke teman-teman Kalau buah-buahan ini Semuanya cocok dibikin menjadi salat buah Tinggal teman-teman Atur sesuai dengan selera Pengen pakai buah yang mana Bebas ya Sekarang kita buat saus salatnya Atau biasa yang dikenal dengan salad dressing Saus salatnya bisa dibikin terpisah di mangkuk lain Cuma karena ini mau langsung dimakan Jadi aku langsung taruh aja Saus salatnya di atas buah-buahan Pertama-tama kita masukkan mayonis dulu Setelah itu kita masukkan yoghurtnya Atau susu kental manisnya Dengan jumlah yang serah teman-teman ya Sesuai dengan daerah masing-masing Nah terakhir kita parut keju di atas buah-buahannya Hmm ini yummy banget teman-teman Sebenarnya aku lupa Seharusnya strawberry itu aku taruh di atas keju Tapi karena sudah terlanjur ada di dalam Buah-buahan itu Campuran itu jadinya ya Sudahlah Karena ini juga mau dimakan sendiri Sekarang kita campur Kita aduk semua buah-buahan dan sausnya Setelah itu ayo kita coba Ini sih udah gak usah diragukan lagi ya teman-teman Campuran antara mayonis Yoghurt, susu kental manis Dan kejunya yang banyak ini Dicampur dengan buah-buahan Tuh rasanya tuh enak banget teman-teman Seger banget Yang di mangkuk besar itu Aku mau taruh di kulkas ya teman-teman Wah kalau sudah keluar dari kulkas Dingin-dingin Kita makan pasti lebih enak lagi Nah ini sih teman-teman harus coba banget di rumah Jangan sampai lupa Selamat mencoba ya Terima kasih sudah nonton videonya Sampai selesai teman-teman Kita ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax